Al-Harakatul Mukawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava MK3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzikohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Terima kasih telah menonton! 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 Namun satu rudal dilaporkan jatuh di kurun Yordania dan tidak menimbulkan kerusakan. Beberapa diantaranya juga ditembak jatuh kapal Amerika di Laut Merah. Sisanya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel.